Buat kalian yang mau nyari alternatif lain romantik komedi yang terotak Kali ini gue akan nge-review salah satu film romantik komedi Yang unik menurut gue Yang sebenernya udah rilis tahun lalu di 2018 di US Cuma belum masuk Indonesia Bioskop Tapi baru rilis di Netflix tanggal 28 Februari lalu Itu judulnya adalah Isn't It Romantic? Diperankan oleh Abel Wilson Salah satu aktor komedi perempuan favorit gue Selain Tina Fey dan Amy Forward Jadi dia memerankan karakter bernama Natalie Yang dia tuh orangnya skeptik terhadap film romcom Jadi dia kayak ngerasa apa sih film romcom tuh gak realistis apa Menjual impian segala macem Dan itu gak mungkin happen di kehidupan nyata gitu Jadi dia skeptik sama hal-hal berbau romansa Jadi ya gitulah Somehow tiba-tiba dia berada di dunia romantik komedi gitu Kayak secara ajaibnya gitu Jadi dia ngerasanya dia kok kayak dunia ini kok tiba-tiba jadi berwarna Jadi romantis, berubah semua Terus kayak pokoknya jadi tipikal-tipikal terata romantik komedi deh Jadi yang gue gak akan bocorin plotnya Plotnya menurut gue ini sederhana banget Dan kalian baca simposisnya atau baca keseluruhannya juga ketebak banget ya gitu ya Kalau misalnya monthly explorernya Tapi yang menarik, yang gue kan review yang menarik dari film ini adalah Film ini romantik komedi yang berbeda diantara semua romantik komedi lainnya gitu Film ini banyak sekali menyindir stereotip-stereotip romantik komedi gitu Seperti misalkan kalo di romantik komedi tuh kalo misalnya udah adegan seksualnya segala macem Langsung di skip ke hari sehari ikutnya Dan itu dicoba terus sama dia Jadi kayak ada semacam Age of Tomorrow gitu Dicoba terus, terus skip, coba terus, skip, coba terus, skip Menurut gue ini absurd banget sih jokesnya gitu Menyindir-nyindir, menyinggung-menyinggung sesuatu hal seperti itu Dimana juga ada menyinggung bagian seneng, happy, terus ada lagu-lagu Terus joget bareng-bareng, danse ala-ala tipikal film romantik komedi Dan menurut gue ini menyinggung banyak hal lah gitu Formula-formal romantik komedi dimana yang kayak ada rival di kantor Yang ternyata cinta sebenernya tuh bukan yang karakter utama cowoknya Tapi ternyata orang temen deketnya gitu-gitu lah tipikal Jadi menurut gue absurditas dalam jokesnya ini lucu banget lah Mungkin karena menyinggung sesuatu yang real kali ya, film yang real gitu Jadi ini jadi lucu gitu Tapi sayangnya, kelucuannya ini gak sebanding kalo kita nilai sekarang overall gitu Karena banyak bagian-bagian funstime-funstime menurut gue gagal gitu Menurut gue harusnya ini bisa lucu tapi gagal dieksekusi dengan baik Stripting-nya kurang pas, terus juga plotnya kayaknya mau dirasing terus Kayak gak ada kasih kesempatan untuk pembangunan supporting karakternya Jadi terlalu fokus ke karakter utama kita sih Natalie ini Jadi supporting karakternya tuh kayak gak dapet peran Padahal kalo misalkan mau di-emphasize lagi supporting karakternya tuh bakal lucu banget sih gitu Jadi overall walaupun idenya ini sangat amat menarik dan jenius menurut gue Tapi eksekusinya kurang Apalagi di bagian penokohannya Nah, yang dari gue untuk yang ini adalah 7 per 10 untuk romkom Romantiknya juga gak ada, kebanyakan komedinya di mana gue disini Jadi tapi cocok lah buat kalian yang mau nyari alternatif lain romantik komedi yang stereotap gitu Kalo yang mau nyari yang berbeda ya ini cocok buat kalian Insta di romantik so disini Udah itu aja, thank you udah nonton Terbiasa komen dan subscribe Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch Cut 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 selamat menikmati